mengenai bentuk fisik tadi ya tonjolan di dahi kalau kita perhatikan Mas Tunjung itu juga gitu seperti ada garis ini dia cembung, dahinya cembung itu menimbulkan, menggambarkan dengan cakra asinanya juga aktif karena Mas Tunjung itu di masa kecilnya itu merupakan anak indigo juga itu bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Nah ini ada juga Pernapasan Ida Pinggala Saya pernah ketemu dengan praktisi dari Bali, praktisi tantra dari Bali, namanya Beli Ketut Sandika, sudah tahu kek? Ada yang tahu? Saat ketemu dia menjarkan pernapasan Ida Pinggala Caranya nafas kanan kiri Seperti ini ya Tutup lubang hidung kiri Tarik nafas Hidungan-hidungan misalkan 10 kali Lalu tutup semuanya Tahan hidungan 10 kali Lepas di hidung kiri 10 kali Lalu ulang lagi dari hidung kiri Hidung nafas 10 kali, tahan 10 kali Keluarkan lewat hidung kanan 10 kali Nah itu merupakan teknik pernapasan yang juga untuk Membantu untuk meningkatkan Energi kundalini Karena yang saya rasakan saat itu Ketika beberapa menit Melakukan itu Ada energi panas yang Muncul di Tulang belakang Nah dari situ saya berkesimpulan Bahwa saya pertanyaan itu Apa Bali? Ini untuk menaikkan energi Kundalini kita Salah satunya dengan Penapasan hidat pinggala tadi Ada juga yang Melakukan mantra kundalini Saat meditasi ya Yaitu sata nama Yang artinya adalah Ketak terbatasan Kehidupan Kematian dan Kelahiran kembali Lalu ada juga yang melakukan mantra Satnam Yang artinya adalah Kebenaran adalah Identitas saya Sata nama Satnam Terus ada lagi Tadi Penapasan hidat pinggala Kanan kiri ya Inhale exhale Atau Bisa juga adakan Bulan dan matahari Terus kemarin Saya juga melakukan Pengalaman Melakukan Kungkum Di sebuah Mata air Di kelaten itu ya Pada saat Acara ini berlangsung kan Materinya Kundalini itu Saya Mau kasih materi apa Saya bingung Sebenarnya Akhirnya saya Lakukan kungkum Di kelaten itu kan Saat Hening Dalam kungkum Di air itu Muncul Semacam Gambaran Itu Gambaran Sebuah Ular Naga yang besar Di atas saya Gini Wah ada ular Naga itu Lalu beberapa Saat kemudian Ada Semacam Energi Yang masuk Dalam diri saya Lalu Telang ekor Telang belakang saya Seperti kaku Ngecenceng Tegak Gini Wah ini kaku Apa ini energi Kundalini Berarti aktif Setelah itu Saya ikuti Terus Badan itu Angkat ke atas Naik Naik turun Naik turun Naik turun Wah ini Kundalini aktif Berarti Seperti terangkat ke atas Saya jinjit gini Mau tak ikuti Kalau terbang Boleh lah Ternyata gak bisa Turun lagi Terus naik lagi Kayak jinjit Jinjit Oh ini berarti Energi Kundalini Ini berarti Sesuai dengan tema besok Ini berarti Energi Kundalini Memang bentuknya Seperti ular Ular Nah dari sini Mungkin ada yang Mau ditanyakan Silahkan Nafas atau biasa Nafas biasa Relax ya Tarik nafas dalam Keluarkan Pelan-pelan Sambil Mengucapkan Mantra-mantra Yang kita yakini Kalau Bisa juga Tarik nafas Pakai mantra Hu Keluarkan Alah Hu Dengan mantra Seperti itu Yang saya rasakan Lebih tenang Ya itu tadi Afetnya Tiba-tiba Kaku Badan kaku Seperti mau Keangkat-keangkat Karena niatan Kungkum itu Sebetulnya Untuk Keseimbangan Dalam diri kita Sendiri Yang pertama Adalah untuk Membersihkan Baik Secara Fisik Membersihkan Raga Baik Juga untuk Energi airnya Itu sendiri Untuk Membersihkan Namanya Kotoran-kotoran Energi Dalam diri kita Dengan Kita kukum Di satu tempat Yang mana Itu merupakan Portal Maka energi kita Akan Ter-ter Vibrasi Atau Masuk Dalam frekuensi Yang sama Dalam Mata air Itu Ya Kalau Angsarnya Di situ Memang untuk Cleansing Maka kita Juga akan Mendapatkan Proses Pembersihan Dalam diri kita Dan ada Satu tips Ketika kita Kukum Sebaiknya Tiga kali Masuk dulu Nanti Beberapa saat Meditasi Keluar Terus Sejenak Masuk lagi Sampai Tiga kali Ini untuk Mengantisipasi Apabila Kita memang Mendapatkan Suatu berkah Di tempat itu Kita memasang Semacam Titik Yang Untuk Jalan Jalan Tiga kali Kalau tidak Masuk yang sini Masuk yang sini Tiga kali Mudah Sukup Yang lain Mau Oke Tepat dulu Tepat Saya dulu Tepat dulu Tepat dulu Tepat dulu Tepat tadi Dikasih tau Itu kan Untuk Apa ya Api Gitu ya Terus Sedangkan Kungkum itu Kan Dingin Makanya Tidak Bertenang Itu untuk Balancing Supaya Api itu Tidak terlalu Panas Dia akan Terbalancing Oleh Elemen Air Ketika kita Misalkan Ini untuk Mengantisipasi Orang yang Unsur Apinya Berlebihan Elemen Apinya Sangat Dominan Dalam Seseorang Kadang-kadang Temporamental Panas Supaya Tidak terlalu Berlebihan Maka Ketika Masuk ke Dalam Air Dia akan Terseimbangkan Sehingga Api yang Muncul itu Tidak Untuk Merusak Tapi Memang Benar-benar Diseimbangkan Untuk Kebaikan Baten Bu Silahkan Di daerah mana Dari Dari pinggang Ke Ketian Dari Pusat Ke Deraja Itu Apa Itu Saya rasa Terbukanya Simbol-simbol Energi Dalam Diri Kita Bu Ketika Ada Energi Yang Muncul Disitu Akan Menjalar Di Suatu Titik Tertentu Yang Membuka Simbol-simbol Energi Yang Tersumbat Selama Ini Ketika Itu Dilakukan Secara Intens Maka Rasa Kesemputan Itu Yang Seperti Yang Jajahkan Tadi Akan Merata Keseluruh Tubuh Dia Akan Memperbaiki Sel-sel Dalam Diri Kita Memperbaiki Organ-organ Yang Dalam Diri Kita Kalau Ada Penyakit Ya Bisa Tersebutan Masya Allah Boleh Tidak Bapak Kalaupun Harus Bersilah Karena Bersilah Akan Mengakibatkan Kita Tidak Nyaman Sebaiknya Jangan Dilakukan Pokoknya Lakukan Yang Enggih Enggih Karena Ada Yang Terlalu Lama Bersilah Kadang-kadang Kesemutan Saya Sendiri Juga Gitu Kesemutan Kadang-kadang Saya Lakukan Dengan Rebahan Selonjur Pokoknya Yang Nyaman Senyamannya Jadi Kita Karena Meditasi Itu Yang Dicapai Adalah Kenyamanan Maka Kalau Kita Tidak Nyaman Dengan Posisi Kita Akan Terganggu Sendiri Meditasinya Kalau Meditasi Di Laut Sama Di Air Tawa Ada Berbeda Atau Bahkan Di Air Tawa Tapi Temu Tempuran Ya Kadang Orang Mencari Suatu Spot Titik Ya Tentu Kayak Tempuran Di Air Laut Itu Karena Mencari Semacam Ini Pak Energi Sebetulnya Energi Pertemuan Air Tawa Dengan Air Light Membentuk Semacam Energi Tertentu Yang Mungkin Pasti Lebih Besar Dan Ketika Kita Lakukan Gunggum Disitu Godaan Godaan Juga Lebih Mantap Semakin Mantap Yang Kita Tempuh Maka Hasilnya Juga Semakin Mantap Kalau Di Laut Unsur Proton Neutron Lebih Bagus Ion Negatif Posit Lebih Bagus Ketika Kita Meditasi Itu Pernapasan Disitu Akan Kita Terasepi Proton Neutron Yang Energi Ion Positif Negatif Kita Juga Lebih Bagus Dan Namanya Dari Semua Unsur Elemen Tanah Air Api Angin Itu Kalau Diringkas Kembali Semuanya Ion Positif Dan Negatif Itu Ada yang lain Mau Ada pertanyaan Lagi Ada Pertanyaan 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 Tuhan Tadi Dengan Sebut Itu Kan Dura-dura Sang Sekertan Jadinya Mantra Menteran Tentu Ya Itu Maksudnya Baru Baru Ketika Kita Melakukan Tolak Nafas Atau Sendiri Sendiri Terima Tadi Tadi Berarti 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 Besok Mungkin Diisi Tadi Bukan 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 Dari Nafas Terus Yang Ketiga Nanti Dengan Melakukan Gerakan Ya Menari Kebetulan Begini Saya Menang Punya Mempunyai Peralaman Tunjung Ke Seseorang Yang Beliau Halikudaluni Saya Pernah Dikasumantra Tapi Gak Tahu Caranya Pembunan Terus Kemudian Saya Dikasih Ditunjukkan Oleh Beliau Jadi Ketika Saya Pertanya Dia Pernah Lagi Gak Buat Gak Buat Oleh Orang Dan Misalkan Gak Tahu Siapa Yang Menggabu Misalkan Beliau Kemudian Berdiri Kemudian Beliau Melakukan Proses Proses Meditasi Beliau Menjalan Tapi Jalannya Bukan Beliau Yang Jalan Terus Saya Ditanya Apakah Jalannya Seperti Itu Kalau Ada Orang Yang Jalannya Seperti Itu Berlaku Jalannya Berarti Dia Oh Saya Terus Tahu Orang Yang Jalannya Seperti Itu Berarti Dia Tapi Beliau Tidak Mau Menyebut Kalau Itu Penyebabnya Hanya Saya Dikasih Clue Clue Ya Beliau Ada di Semarang Jadi Memang Praktisi Buda Lebih Betul Sampai Keluar Intinya Keluar Tonjolan Iya Artinya Punya Mata Ketiga Cuma Saya Mau Belajar Beliau Beliau Bilangnya Nanti Ada Ada Lewat Jalan Lain Bukan Lewat Jalan Saya Mungkin Ini Kalau Mas Tunjuk Saya Bikin Lama Pak Saya Udah Lama Kalau Itu Dan Saya Ini Beliau Lama Tahunan Cuma Ketika Saya Mau Belajar Tidak Boleh Nanti Ada Caranya Nanti Ada Penunjukkan Nanti Akan Daya Belajar Mungkin Ini Ya Pak Itu Kita Mau Di Dijelaskan Karena Saya Bisa Mantra Ya Haval Mantra Ya Nanti Saya Ketik Gitu Ilah Pak Hehehehe Hapus Oke Tapi Masih Ini Tadi Jangan Om Ketika Cakra Bawa Gini Cakra Perut Gini Cakra Jatuh Sampai Cakra Makota Seperti itu oh, berarti terus saya, jadi dengan gini-gini saya kelihatan, oh saya berarti mantra punya, kena gak tahu cara punya apakah mantranya sama itu? sama pak, cuma ini agak panjang, makanya mantra panjang ya, tapi penjelasannya, di mantra itu panjang banget gitu, beberapa pahit gitu, dan saya hafalkan percuma, sama pahitnya, jadi ada pistol tetap, tapi raka ke ambil, sebagai piñgir ini, mungkin besok mas tunjung gitu, pak, gini, 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 gini mengenai bentuk fisik tadi yah, tonjolan di dayi, kalau kita perhatikan, mas tunjung itu juga gitu seperti ada garisnya, terus dia cembung, dayinya cembung itu menimbulkan, menggambarkan dengan cakra asinanya juga aktif karena Mas Tunjung itu di masa kecilnya itu merupakan anak indigo juga itu bisa berinteraksi dengan ya makhluk-makhluk gaib saya kenal juga Kak Perhatikan itu benar jadi energi, energi yang halus itu bisa juga bertambah pada fisik ya ciri-ciri fisik itu ada makanya tak heran kalau gurunya bapak tadi juga ada semacam tonjolan disitu kan memang cuma beliau gak mau Kak, ketika saya mau mendalami ketika saya mau bahasa, bahasa nyasaran berguruh gitu loh beliau gak mau, kalau cerita nanti ada yang mau menunjukkan makanya saya, apa ini ya, mau membuka ini lah ya itu merupakan beliau sudah mencapai tingkat kesadaran atau kebijaksanaan sebenarnya ya karena beliau tahu bahwa oh ini orang memang jatahnya untuk saya ini jatahnya untuk orang lain gitu Pak, ya itu bagus beliau sangat bijaksana tentang itu terus tentang yang pertama tadi, apa tadi Pak media ya, teknik tadi ya membangkitkan kubah ini kan bisa pakai tadi kan dijelaskan pernafasan, kemudian doa, rantram gitu ya iya kemudian yang ketiga berlakan berlakan itu Pak Pandur, dan yang saya memang sebut, tadi kan sudah dipandung mau dipandungkan dengan dengan apayak, tapas gitu, olah tapas apa cukup saya olah tapas terus sampai benar-benar nanti Mugali ini saya terbangkitkan iya karena tadi sepintas saya disana tadi saya digunakan suatu ya topaknya itu, topaknya itu ya Pak betul Mas Pahwi betul lah saya memang jauh di kontek ini ketika naik ambil tapas terus berhenti terus turun kejajah terus turun ke rumah gitu Pak terus ini ya ada rasa sih Pak jadi wang yang hujar ini kayak pusaran saya pernah Pak keluar lingkaran gini Pak terus ini kemana kalau begitu berubah gitu Pak maju tapi itu silah iya iya ketika saya tanyakan ke itu biaya yang tadi saya tanyakan itu mau mati juri kamu masih menjuri kamu masih menjuri oke dan misalnya Pak ini saya jujur Pak saya itu datasi dokter sangat kecepi Pak iya saya sudah waktu bilang Pak orang jawab bilang hukum ulang itu mencari pengobatan hukum saya Pak iya sama mana-mana lah sudah sebuah-sebuah sampai sekarang iya tadi dengan menjelaskan dengan kebangunan juga lagi bisa menimbulkan sangat kecepi iya diperasai semakin manas hahaha iya 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 jadi gini setiap orang itu kan disodori berbagai macam teknik iya ada yang teknik tadi pernapasan sudah bangkit kendalinya dengan teknik kungkum sudah bangkit kendalinya nah itu nanti dicari mana yang pas Pak dengan gendengan oke karena ee porsi kita ukuran kita juga beda-beda ukuran baju juga lain-lain mana cari yang pas buat gendengan terima kasih 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 terima kasih